Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan pertemuan sisi kita kedua tentang proses pencatatan dalam akutansi yaitu menjurnal transaksi Kita contohkan salah satu perusahaan NetSolusi Pada tanggal 1 November, Chris Clark menyetorkan 25.000 USD ke rekening atas nama NetSolusi Dan kita jurnal pada tanggal 1 November kas sebagai penerimaan kas di debit dan modal dari Chris sebagai kredit dan menginvestasikan di dalam NetSolusi Tanggal 5 November, NetSolusi membeli tanah senilai 20.000 USD tunai Maka akan dicatat tanah di debit kas di kredit dan keterangannya adalah membeli tanah untuk mendirikan bangunan Kemudian pada tanggal 10 NetSolusi membeli perlengkapan secara kredit senilai 1.350 USD maka dicatatlah tanggal 10 ini tanggalnya ini perlengkapan di debit dan utang usaha sebagai karena dia dibeli secara kredit maka sebagai utang usaha di kredit adalah pembelian secara kredit Pada tanggal 18 November dicatat lagi penerimaan pembayaran jasa sebesar 7.500 dari pelanggan atas jasa yang disediakan maka dicatatlah sebagai kas di debit 7.500 dan pendapatan jasa di kredit maka menerima pembayaran dari pelanggan pada tanggal bulan tersebut NetSolusi mencatat beban berikut upah 2.125 USD sewa 800 USD utility 490 USD dan biaya rupa-rupa 275 USD maka dicatat disini adalah beban di debit beban upah, beban sewa dan beban utilities dan beban rupa nanti di kas dia akan keluar di kredit sebagai kas-kas kita berkurang beban kita bertambah inilah membayar beban pada tanggal 30 November SOSI membayar kredit sebesar 950 ini adalah pembayaran atas hutang yang dilakukan pembelian kredit pada saat pembayaran hutang hutang di debit mengakibatkan hutang berkurang dan kas dibayar secara kas mengakibatkan kas berkurang yaitu membayar hutang keterangannya kepada kreditor pada tanggal 30 November juga catatan menunjukkan bahwa persediaan pelengkapan selesai telah digunakan berarti barang yang pelengkapan telah digunakan atau yang telah dipakai adalah beban menjadi beban pelengkapan dicatat di debit mengakibatkan beban bertambah dan perlengkapan mengakibatkan berkurang dicatat sebagai kredit perlengkapan digunakan dalam bulan November pada tanggal 30 November Chris Lack juga menarik uang tunai sebesar 2.000 USD untuk kepentingan pribadi pada saat dia menarik mengakibatkan kas berkurang kas dicatat sebagai kredit dan penarikan akan mengakibatkan bahwa kurangnya modal daripada untuk kepentingan pribadi nah Chris Lack juga membayar premi sebesar 2.400 pada asuransi komperensi mencakup periode waktu 2 tahun pada saat dia mencatat membayar polis dia akan dicatat asuransi yang dibayar di muka maksudnya yang dibayar muka adalah asuransi yang belum dipakai itu mengakibatkan timbulnya di debit dan kas akan berkurang karena dibayar untuk jangka 2 tahun sebesar 2.400 membayar premi polis asuransi 2 tahun kemudian resolusi juga membayar sewa bulan Desember merupakan beban berarti sewa berkeluar beban sewa di debit bertambah beban bertambah kas berkurang sebesar 800 USD 1.000 USD membayar sewa untuk bulan Desember asuransi juga menerima pendapatan sewa sebesar 360 untuk sewa selama 3 bulan pada saat sewa diterima untuk bulan Desember sewa itu belum terpakai sehingga dianggap sebagai uang yang diterima mengakibatkan kas bertambah dan sewa diterima di muka sebagai hutang atas nilai papad yang belum dipakai untuk 3 bulan nah selusi juga membeli peralatan secara kredit eksekutif supply sebesar 1.800 peralatan timbul pihutang lagi peralatan yang terpertambah hutang juga bertambah karena dikredit maka dicatat sebagai peralatan di debit dan hutang di kredit selusi membayar 150 untuk iklan dan surat kabar pada saat dia ada pembayaran iklan pada tanggal 6 desember dibayar sebagai beban rupa-rupa dan kas di kredit kas berkurang dan beban bertambah selusi juga membayar kredit atau 9400 pada saat hutang dibayar kas kita berkurang itu dicatat di kredit dan hutang kita berkurang dicatat di debit kalau kita membayar hutang dan menurut sini juga membayar depresensionis dan asisten pada waktu selesai kas 950 ini merupakan upah beban bertambah dicatat di debit kas berkurang dicatat di kredit institusi juga menerima pendapatan jasa selesat 3100 secara tunai jasa selama 2 minggu maka pada saat jasa diterima kas bertambah dicatat sebagai debit pendapatan jasa bertambah dicatat sebagai kredit maka di sini uang kas bertambah pendapatan juga bertambah ada juga pendapatan jasa sekret selama parutang awatu pada saat jasa itu sudah dicatat pada tanggal 16 Desember kita sudah memberikan pekerjaan kepada orang tapi kita belum terima tapi sudah diakui sebagai pendapatan maka itu akan dicatat sebagai piutang di debit hutang bertambah dan pendapatan juga bertambah dicatat di kredit setelah itu neksisi membayar eksekutif supply sebesar penampung atas hutang sebesar 8 transaksi pada tanggal 4 Desember 1800 waktu itu maka pada saat hutang dibayar 900 hutang kita berkurang itu akan dicatat di jurnal sebagai kredit dan kasnya dibayar dicatat sebagai kredit kenapa kas di kredit karena uang kasnya berkurang kenapa hutang usaha dicatat di debit karena hutang yang dibayar akan berkurang maka dicatat di debit menerima 6500 650 dari pelanggan sebagai pelundas hutang nah pada saat kas diterima hutang dari pelanggan kita diterima kas kita pertama akan dicatat sebagai debit dan pihutang pada saat pihutang dibayar hutang dibayar oleh penganggat kita maka pihutang kita akan berkurang dengan dibayar kita dengan menerima uang kas kita bertambah dan pihutang kita berkurang pada dasarnya saldo normal itu adalah kas di debit pihutang di debit apabila kasnya dikredit pada saat penjurnal adalah dia menyatakan bahwa uang itu keluar apabila pihutang dikredit menyatakan bahwa pihutang kita akan berkurang di membayar sebesar 1450 untuk pelengkapan nah pada saat kita membeli perlengkapan perlengkapan dicatat sebagai debit di jurnal dan kas kita berkurang karena kita bayar secara kredit maka keterangnya membeli perlengkapan next solution juga membayar repsen sionis asisten para waktu sebesar 1250 untuk gaji pada saat upah dibayar beban kita bertambah dan uang kas yang kita keluarkan berkurang maka kas kita berkurang maka dicatat beban itu dicatat apabila beban itu bertambah akan dicatat di debit apabila kas kita berkurang kita catat di kredit nah next solusi membayar tagian telepon sebesar 310 bulan apabila kita membayar beban kita bertambah dan kita mengeluarkan uang uang kita berkurang pada terjadi dua peristiwa beban kita bertambah itu dicatat pada jurnal debit bila uang kita keluar kita catat sebagai kredit di jurnal makanya disini karena dia bayar uang tagian telepon maka beban utility titiknya bertambah dicatat di debit kasih yang dibayarkan kasih yang di keluarkan dicatat di kredit si membayar tagian listrik 225 ibu beban utility tetap dicatat di debit dan kas di kredit si menerima uang sebesar 2830 pendapatan jasa pada waktu bulan saat diterima uang apabila kas kita menerima uang kas kita akan kita catat di debit dan pendapatan apabila pendapatan kita bertambah dia akan kita catat di kredit maka pada saat penerima pendapatan terjadi dua peristiwa kas bertambah dan pendapatan bertambah bila kas bertambah adalah di debit dan pendapatan berkurang adalah di kredit pendapatan bertambah adalah di kredit Nah pendapatan jasa net solution secara kredit selama paruh kedua bulan desember adalah 1120 Nah pendapatan belum sudah diakui pada bulan itu dicatat sebagai debit berarti pendapatan bertambah Tapi kita belum mendapat uang dan akan kita catat sebagai pihutang Apabila pihutang kita bertambah akan timbul di debit Apabila pendapatan kita bertambah kita catat di kredit Maka dengan adanya peristiwa secara kredit pendapatan jasa terjadi dua peristiwa Pihutang bertambah dicatat di debit pendapatan bertambah dicatat di kredit Kisla menarikkan sebesar 2 ribu untuk kepentingan pribadi Nah pada saat dia menarik timbul dua peristiwa Yaitu uang kas berkurang dicatat di kredit Dan modal yang dimiliki kris atau untuk penarik uang dicatat di debit Sudah setelah jurnal tadi kita posting ke buku besar Jurnal Rejer tadi kayak asuransi dicatat masukkan ke dalam buku akun asuransi sebagai debit Dan saldonya menjadi 2400 Ini salah satu jurnalnya Jurnal ini kita posting ke buku besar Di asuransi dibayar di muka Ini ada nomor urut Nomor urut Ini adalah nomor akun Ini adalah akun Ini hari Dan ini tanggal Ini saldo akun kas Karena dia dibayar secara cash Kas kita berkurang di kredit Maka dia akan jadi saldo Sebelumnya 5900 Akan berkurang kas kita 2400 menjadi 3500 Ini sama ya teman-teman Kekun kasnya Oke Nah neraca saldo atau neraca percobaan Neraca saldo atau neraca percobaan triabelin Adalah daftar akun saldonya pada waktu tertentu Tujuan neraca saldo adalah untuk membuktikan Apakah setelah pembukaan jurnal debit itu sama dengan jurnal kredit Makanya pada saat kita menjurnal Apakah saldo jumlah debit dengan saldo dengan jumlah kredit harus sama Yang kedua mencari letak kesalahan dalam menjurnalan dan pembukuan Jika terjadi jumlah debit dan kredit tidak sama Itu adalah tujuan untuk mencari kesalahan Apakah penjurnalan dari debit dan kredit tidak sama Ketiga berguna dalam pembuatan laporan keuangan Itulah gunanya tadi neraca saldo dan neraca percobaan Langkah Langkah pembuatan neraca saldo Mencantumkan nama akun dan saldo Kedua menjumlahkan kolom debit dan kredit Yang ketiga adalah membuktikan kesamaan kedua kolom Ini contohnya adalah neraca saldo Ya jumlahnya sama antara debit dan kredit Ini pos nanti ini adalah merupakan pos neraca Dan ini adalah merupakan pos ekuitas pemilik adalah kepunya pemilik yang di atas neraca dan inilah pos ekuitas pemilik Nah, keterbatasan neraca saldo Tidak menjamin bebas dari kesalahan pencatatan Raca saldo itu tidak selalu benar Tapi bisa juga salah dalam pencatatan Berapa kesalahan tetap dapat terjadi Meskipun debit dan kreditnya dalam neraca saldo itu sama Bisa juga terjadi kesalahan Bila pun jumlah saldo kredit dan debit itu sama Pertama disebabkan transaksi belum di jurnal Kalau belum di jurnal Dia tidak akan timbul transaksi pencatatan Baik itu kredit maupun debit Nah, kalau antara debit dan kredit tidak kita catat Dengan transaksi yang sama Dengan jumlah yang sama Dia tidak akan berpengaruh terhadap neraca saldo Kedua Satu ayat jurnal yang benar belum dibukukan Bisa saja ayat jurnal yang telah kita catat dalam jurnal Tapi belum kita masukkan neraca saldo Dia tidak akan berpengaruh Karena jumlah antara debit dan kreditnya sama Ayat jurnal dibukukan dua kali Dan bisa juga Yang tadi telah kita bukukan satu kali Kita bukukan lagi dengan jumlah yang sama Dengan posisi yang sama di debit dan kreditnya Dia tidak akan berpengaruh juga Penjurnal atau pembukuan ke akun yang salah Bisa juga akun dan pembukuan sama Telah di jurnal Tapi dimasukkan ke akun yang berbeda Bisa ke akun pihutang Bisa ke akun kas Dan lawannya nanti ada biaya Atau pendapatan Dan atau pembayaran hutang Bisa saja terjadi Terjadi kesalahan penetapkan offsetting dalam mencatat jumlah suatu Termasih penetapkan Inilah yang sering terjadi Sampai disini ya teman-teman Proses pencatatan dalam akutansi Yang tadi proses mulai dari jurnal transaksi Sampai memposting ke buku besar Sampai menghasilkan Naraca saldo dan laporan Nantinya bisa dibuat dari Naraca saldo Oke teman-teman Jangan lupa Menonton video ini Semoga berguna bagi teman-teman Dalam mata kuliah akutansi Pengantar akutansi 1 ya Jangan lupa like Subscribe Dan beri komennya Tunggu bahan materi Berikutnya Untuk bab 3 ya Selamat menonton Dan selamat menunggu video berikutnya Terima kasih teman-teman